Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu berusaha menginspirasi dan membagikan kisah-kisah islami yang memberikan pelajaran berharga. Pada video kali ini, mari kita mendengar kisah yang mengharukan tentang seorang mu'alaf saat pertama kali memutuskan untuk mengenakan hijab. Semoga kisah ini membawa inspirasi dan keberkahan bagi kita semua. Judul, Kisah Mu'alaf Saat Pertama Kali Pakai Hijab Dalam video ini, kita akan mendalami kisah seorang mu'alaf yang mengambil keputusan besar untuk memakai hijab. Melalui perjalanan hatinya, kita akan merasakan liku-liku, kekuatan iman, dan keindahan dalam setiap langkahnya. Kisah ini memperlihatkan betapa hijab bukan hanya sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol perubahan, keberanian, dan cinta kepada Allah. Mu'alaf satu ini memahami betul jilbab sebagai penjaga kehormatan. Mengenakan hijab sebenarnya bukanlah keputusan yang sulit bagi seorang jurnalis dan mu'alaf asal Hongaria, Sejak mengucapkan syahadat, Timea selalu bermimpi untuk memakai hijab di luar juga. Bagi sebagian muslimah, ini adalah jihad yang nyata karena mereka tidak dapat membayangkan diri mereka mengenakan jilbab dan menutupi rambut mereka. Timea sendiri juga banyak bertemu dengan muslimah yang sedang salah, puasa, kuliah, mencari ilmu, namun mereka selalu mencari alasan untuk tidak berhijab. Tapi Alhamdulillah, dalam kasus saya, saya sangat tertarik dengan hijab, ujar Timea dikutip dari laman About Islam. Tak bisa digambarkan betapa sedih dan indahnya saat Timea melihat seorang muslimah di jalan-berjalan berhijab cantiknya. Di satu sisi, Timea sangat senang bertemu dengannya karena di Budapest, ibu kota Hongaria, sangat jarang melihat seorang wanita muslim berhijab. Tetapi di sisi lain, saya merasa sangat kecewa karena saya juga seorang muslim, namun saya takut dia tidak akan pernah mengenali saya dan menyapaku dengan salam, sebaliknya dia akan pergi begitu saja tanpa memikirkan bahwa dia baru saja melewati seorang saudara perempuan muslim. Saya sangat kecewa karena saya merasa, keluar dari grup, kata Timea. Jilbab bagi Timea adalah tanda seorang wanita muslim sejati dan ia merasa seperti berada di antara keduanya, yakni seorang muslim yang sudah menyatakan keimanannya, namun tetap saja, bukan yang sejati. Kali ini usianya sudah hampir 17 tahun. Semua orang tahu bahwa memeluk islam di barat adalah seperti melempar domba ke serigala, itu akan menyebabkan berhari-hari dan berbulan-bulan berjuang dan bertengkar dengan keluarga dan teman-teman, pada dasarnya tentang masalah apapun. Tapi insya Allah, Allah akan membalas saat-saat sulit ini dan segera datang kemudahan, kata Timea. Selama tahun terakhirnya di SMA, Timea merasa tidak mungkin berjalan dengan hijab. Mustahil, teman-teman kelasnya sudah mengucilkannya, mereka menyerangnya setiap hari dengan komentar-komentar yang menyakitkan dan tidak bisa meninggalkan satu menit pun tanpa mengolok-oloknya. Saat Timea pulang ke rumah, cerita berlanjut dengan keluarganya. Timea hanya bisa menemukan kedamaian sejati sambil mendengarkan Al-Quran sambil berbaring di tempat tidurnya. Jadi, setelah semua ini, sepertinya imanku tidak cukup kuat untuk berjuang demi hijabku, itu terus menyala di dalam, ucap Timea. Namun, ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengenakan jilbab. Ketika Timea menghadiri pengajian komunitas muslim atau mengunjungi masjid, Timea segera memakainya di pintu masuk karena ia merasa terlalu malu untuk masuk ke rumah Allah tanpa hijab, terutama di depan pria muslim. Timea tidak akan pernah lupa ketika seorang pemuda Arab melihatnya di depan masjid sedang mengenakan hijab. Pemuda itu mendatanginya dan menyebutnya munafik dan mengatakan bahwa Timea Bukan seorang muslim sejati jika tidak mengenakan jilbab dengan benar. Aku terlalu terkejut dan malu tapi aku ingin mengalami apa yang sedang dialami oleh seorang walaf dan berharap dia memahamiku dan memberiku kata-kata yang baik untuk menyemangatiku, dan tidak menyerangku, kata Timea. Dalam situasi saya, orang ini benar, saya mengenakan jilbab hanya di masjid, dan hal ini tentu saja salah, dan saya sepenuhnya menyadarinya. Saya tidak melakukannya karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan. Tapi kenapa dia harus melontarkan kata-kata kasar dan menyakitkan seperti itu kepada seorang walaf tanpa menanyakan keadaannya, jelas Timea. Sebagai seorang walaf, khususnya di barat, ketika sudah menjadi sasaran dari hampir setiap anggota masyarakat dan orang-orang yang paling dicintai, serta dimusuhi keluarga, dunia seolah runtuh. Ditambah lagi mendapat perlakuan yang kurang baik dari saudara-saudari seiman. Ketika memeluk Islam dan menemukan keindahannya, Timea mengira semua muslim lainnya sedang berjuang untuk mengikuti jalan yang benar dan mereka semua akan begitu baik kepadanya. Namun, itu hanyalah mimpi. Umat Islam juga merupakan manusia yang mempunyai ahlat baik dan buruk sama seperti manusia lainnya. Tentu kejadian tersebut semakin memantapkan rasa bersalah dalam dirinya. Alhamdulillah sepulang SMA, Allah mengabulkan doaku dan membantuku untuk akhirnya berhijab, ujar Timea. Di samping sekolah, ia juga memutuskan untuk bekerja. Saat itu liburan musim semi dan Timea mendapat wawancara di call center multinasional. Saya tidak bisa kehilangan apapun. Saya perlu melakukannya. Saya harus mengenakan jilbab dan jika saya diterima di tempat kerja ini, itu saja tidak ada alasan lagi, tidak ada lagi penundaan. Saatnya memakai hijab, kata Timea. Dia terbangun di pagi hari untuk melakukan wawancara, tetapi dia dengan percaya diri mengikat jilbabnya, mengambil napas panjang dan keluar rumah untuk pertama kalinya dengan jilbabnya. Dia sangat khawatir dengan reaksi orang-orang terhadap apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka katakan, dan bagaimana mereka akan memandangnya. Timea pergi ke halte Bas, seorang wanita tua berdiri di sana menatapnya seolah-olah ia adalah alien. Lalu Bas pun datang penuh orang, tentu saja mereka juga menatapnya bersama wanita tua itu. Sementara, Timea hanya berpikir tentang Allah bahwa sekarang dia rida padanya, insya Allah, dan bangga padanya karena akhirnya dia berhasil. Aku diliputi kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah karena dia telah mewujudkan mimpiku. Aku memasang headset dan hanya mendengarkan Al-Quran sepanjang perjalanan hingga tiba di tempat wawancara sambil berusaha mengabaikan tatapan mata, jelas Timea. Alhamdulillah, saya berhasil dengan baik dalam wawancara tersebut. Selain itu, saya tidak mendapat komentar menyakitkan atau pertanyaan aneh. Mereka memperlakukan saya sebagai manusia, seperti orang lain dalam wawancara dan hal itu membuat rasa percaya diri saya yang rendah semakin tinggi, kata Timea. Allahu alam bisawaf. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah kekuatan transformasi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Setiap langkah kecil yang diambil menuju kebenaran merupakan investasi besar dalam perjalanan spiritual. Kisah Mualaf ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan, keberanian, dan cinta kepada Allah sebagai pendorong dalam setiap keputusan hidup. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dan merasakan keajaiban ketika berusaha mendekatkan diri kepadanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi kisah-kisah islami yang memberi hikmah dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!